selamat menikmati dan disini gue bakal nge-skip beberapa balapan karena kalau gue masukin itu terlalu lama jadi kita langsung aja ke balapan yang gue ya jadi disini sistem balapnya tuh gini kan disini ada 3 kelompok kan dari hopefully itu ada Quinzel Shifter yang dimana itu kelompok mobil gue dan anak-anak yang lain terus ada dari Vector ya nama kelompok mobilnya ya 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 kalau gak salah terus ada juga dari prestiginya langsung dari tuan rumahnya nih itu nama kelompok mobilnya Daynaik nah jadi ada 3 race temen-temen nah di setiap race-nya itu per kelompok itu bakal ngirim 3 perwakilan eh 2 maksudnya 2 perwakilan jadi bakal dikirim dan di setiap race-nya itu ada 6 peserta temen-temen nih intinya gitu dan di race ke 1 tadi itu yang juara 1 itu Wiz ya temen-temen dari hopefully itu nah ini race ke 2 yang dimana gue di race kali ini sama si Vodka ya 6 orang dari hopefully ada gue sama Vodka dari Quinzel Shifter dan 4 orang lainnya itu dari peserta yang lain nah disini kita balapnya ber-6 guys dan sistem starting gridnya itu ini gak ada yang namanya kualifikasi gitu loh jadi kita ngambil mobil yang mana aja bebas mau depan mau belakang nah itu yang nentuin starting gridnya gitu loh jadi yang nentuin starting gridnya itu bukan dari kualifikasi tapi dari cepet-cepetan pilih mobil gitu nah disini gue pilih yang kedua karena yang kesatunya dapet orang ya sama orang lain oh iya disini juga ada rules balapan ya temen-temen ya apalagi ini balapan sirkuit gitu kan bukan balapan liar dan rules-nya itu udah kita bahas di hari H-1 sebelum hari H sama panitia yang lainnya sama perserta yang lainnya itu kita udah ngebahas itu berjam-jam ya di hari kemarin tuh dari malam sampe subuh bayangin tuh ngebahas rules dan lain-lain itu pokoknya panjang lebar lah pokoknya dan so kalian enjoy aja balapan gue nih ini giliran gue nih guys kita dapet grid kedua temen-temen ya let's go let's go let's go let's go guys good luck good luck good luck temen-temen good luck oke 5 detik let's go let's go ready set go 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 oh si si gue dapet nih satu nih hand drafting dulu nice dapet oke clean rest oke clean rest ngopet dua nih bro wah cabak dong gue speednya turun drastis guys wah kayaknya gue gak bisa dah soalnya speednya turun drastis nih liat nih tuh kayak kan yah ente cuy yah ente 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 bro ente bro terlalu ini sih enggak bisa bro enggak bisa ini oh enggak bisa bro ini bro Gak bisa, gak bisa Gak bisa, gue posisi terakhir ini Enggak, mobil gue ditabrak Berasap mobil gue Gak bisa guys Wah, gak bisa coy Ente, ente, ente Ya, ya udah murus banget tadi padahal Nyalipnya kita Terlinders lagi kita, gak ada nabrak orang Mobil lu bro, parah Cuma ya gimana Ya guys ya Takdir berkata lain bro Parah Speednya nurun banget Soalnya mesinnya merah coy Gila bro Merah anjing Kita langsung ke pit stop aja kali ya Gak usah dikelarin Gak usah dikelarin Gak usah dikelarin Gak, gak, gak Udah gak bisa Perbaikan butuh berapa detik gitu Gak bisa Gak, 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 gak usah Gak usah Iya, ada satu mobil yang memasuki area pit stop Ditabrak mobil gue bro Iya, ente banget Iya, itu sepertinya mobilnya membutuhkan perbaikan ya bu ya Dan ini kita sudah memasuki Ternyata ada satu orang yang ikut lagi tadi Ada satu orang yang ikut lagi Jadi di diskualifikasi diganti dengan gaung Karena kau tadi ditabrak Sama yang tadi Hah? Wah seriusan itu? Iya Lah kok gitu deh Berarti gue lolos ke round berikutnya gitu di main event Iya, iya, iya Uh, kalo dari gue sih kurang enak ya Kalo kayak gitu ya Mending korban ketabrak yang di batch-batch sebelumnya Dibalapin lagi Oh, korban ketabrak di batch-batch sebelumnya dibalapin lagi? Boleh Eh, mending kayak gitu aja Daripada gue langsung lolos itu Kayak gimana gitu kan Iya, soalnya itu kan masuknya di batch kedua so Iya, maksudnya di batch kedua Dia kata kau kata Kalau yang ada yang ini Iya, iya Kalau batchnya Apa yang pertama Itu udah di race line atau block Itu gimana Aduh Yang harusnya gue dibuka ke CC itu Orangnya juga minta maaf Tapi kalau dipakai minta maaf Gue gak masuk ke podiumnya juga kan Hmm, berarti Ini Darts ya Berarti gini Lopes, Lopes Yang tadi Oh Lopes Itu yang pertama Yang race pertama itu gue kena tabrak Oh, betul Dibalapin lagi aja sih Riz Yang korban ketabrak Riz Oke, oke, oke Berarti Darts kau Siapa-siapa aja tadi? Aku butuh race-nya Aku butuh race-nya Sebentar, sebentar Ini Apa namanya Aku bacain dulu yang Yang udah juara-juara Itu gak usah Angkat tangan lagi Ketika ikut balapan lagi ya Jadi siapa aja tadi yang ditabrak Dari Club Yaya Pas di balapan pertama Di base pertama Yang kena tabrak Sedang Yaiti Ada para panesia Gue, gue, gue kena PYaiti Oh, kena PYaiti juga dia tuh Jadi yang kena tabrak itu bakal dibalapin lagi guys Korban-korbannya Itu dia kena PYaiti tuh Sama kayak gue berarti Oh, Henry Oke, Henry Terus batch kedua Dari Yaya ada yang ketabrak gak? Aman, aman, aman Aman Batch ketiga Ubi-ubi sini, ubi jahat-jahat Ubi-ubi jahat Batch ketiga Aman Untuk PYaiti, base ketiga Batch ketiga Batch ketiga di-batchin Seharusnya Pevita tadi Pevita dia Terus mana Pevita? Jangan lupa juga untuk memperhatikan kesehatan Jika ada Keluatan kesehatan Itu tuh orangnya tuh Lagi lari Oke, berarti dua dari Iya, iya Dari Quinzel Batch pertama Siapa tadi yang ditabrak? Gak lantabrak Aman ya, batch satu aman Dari aku sih gak ada yang Iya, sias, apa? Pevita kesini Maju-maju Kan ketabrak Terus yang batch kedua Quinzel, siapa yang ketabrak? Gua-gua-gua Gua ketabrak PIT Sini-sini Agak majuan Oke Terus Badge terakhir Ada yang ketabrak gak? Dari Quinzel Dari Quinzel Gak ada Gak ada Okay Peor Pyor, p voor Gak ada kejadian Oh, pية gak ada kejadian Peor, gak ada kejadian Oke, pewien gak ada kejadian Tabrak ya, man si Dutch Si Dutch mana? Bicara panjang dan lebar Kau udah juara di Batch 3 Udah kok enggak usah lagi siapa? yang si Dutch mana? si Dutch, panggil sini oke, kodata dulu ya kodata dulu ya jadi untuk kebijakan dari panitia karena ada beberapa orang tubruk menubruk ini saya tanyakan kepada kalian kalau aturan kan sudah jelas di disqualifikasi tapi enggak enak kan untuk dari masing-masing klub karena sama-sama jadi jalan tengah disini ada saran bahwa gimana kalau misalnya dibalapin lagi untuk yang korban ketabrak gimana? teori pakai master kan guys? dari ya ya ya, setuju enggak? as gue udah pakai master deh kalau kayak gitu sih ya dis worry dis jadi yaudah dari kita enggak perlu juga enggak enggak perlu kan? kabus enggak? kalian merasa dirugikan enggak? nah yaudah oke, untuk dari DNC gimana? bagi para kayaknya enggak perlu deh karena ya pengendaranya sepertinya karena ini adalah ajang oke begini jadi begini di batch kedua itu ada sedikit misunderstanding Lopes itu harusnya cuma bisa satu kali ikut balapan tapi ikut di batch kedua dari DNC sehingga satu posisi kosong di batch kedua satu posisi kosong di batch kedua untuk slot untuk next race terakhir ini karena Lopes sudah dimasuk di batch ketiga jadi disini kita menyediakan bentar ini berarti jadinya ada race lagi kepada kepada para iya kan ini batch 123 itu tersisih itu tinggal sesetiga orang dari sembilan orang kita cari lagi hanya dimiliki 123 itu finalnya udah kan tadi gini Pak Buris kita kan ditanya soal mobil ya oh mobil ya dari DNC bukan apa-apa kalau soal mobil dari DNC yaudah kalau emang Lopes gak boleh di race kedua ya di diskualitas aja di race kedua enggak dia di batch ketiga dia ikut masalahnya iya maksudnya kan berarti kan race ketiga aja di hitung Lopes jadi DNC gak ada menangnya di race kedua daripada kita ulang gara-gara gara-gara Lopes ikut buat apa kita ulang iya iya maksud saya ini ada satu slot kosong di batch kedua di batch kedua ada satu slot kosong sorry sorry Lopes itu peringkat berapa di batch kedua yang sangat hasilnya memuaskan kenapa gak tiga tiga dan empat itu naik aja terlihat juga iya bener aku juga pikir gitu tadi jadi tiga empatnya oke 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 tiga empatnya siapa tadi ya tiga empatnya tiga empatnya siapa tadi tapi saya melihat ada-ada yang mojok-mojok sebelah sana dua tiganya tiga empatnya tiga empatnya tadi yang tiga dua tiga itu si iya bener-bener sebagai dua empatnya diro race diro ah diro si gak tau nih bakal di race-in lagi apa enggak nih guys kita lihat aja nanti cuma kalau enggak sih yaudah gak apa-apa guys oke oke berarti ini apa last race last race untuk penentuan satu dua tiga ya langsung last race langsung last race cu ini udah terata ente ente enggak dibalapin lagi berarti guys soalnya langsung ke last race deh ente bro ente bro oke ayo kita bersiap-siap yuk semuanya oke oke ikut sini gimana udah apa namanya udah keputusan bersama seperti itu gimana menurut kau gak apa-apa kan apresiasi ya ya gak apa-apa sih kalau dari gue cuma secara gak langsung kalau kayak gitu peraturan yang gak boleh nabrak itu gak berlaku gitu kalau menurut gue ya itu kan panitia udah bilang dari kemarin kan peraturan itu yang gak berlaku gitu secara gak langsung peraturan tersebut gak berlaku gitu kalau dibilang resiko betul itu resiko cuma balik lagi itu rus dari panitia di hari pertama kan kecuali kalau panitia gak ada ngomong rules itu gitu di hari kemarin nah itu baru tuh cuma ya itu Riz setuju sih gue setuju cuma secara gak langsung rules itu gak berlaku gitu kalau soal nabrak gue ada chance nabrak orang ada tadi gue gue bisa nabrak posisi 1-2 tuh cuman ya gue gak ngelakuin itu kan karena ada rules tersebut cuman kalau kayak gini keputusannya sih ya udah mau gimana lagi kan ya ya iya jadi rules itu ya gak berlaku gitu intinya Riz cuma buat pemanis gitu jatuhnya ini gue jujur-jujuran aja ya panitianya gak tegas kalau menurut gue apa yang diomongin dari hari pertama itu beda dengan event berlangsung itu kalau menurut gue cuma gak apa-apa sih Riz karena gue yakin ini kan keputusan bersama kan jadi lo mungkin gak enak mungkin buat mutusin keputusan yang berbeda sama yang lain ya gak apa-apa sih ya you know iya gue paham posisi gue karena kalau gue mau ngang keputusannya harus sama-sama ya gitu memang tapi untuk koreksi koreksi besar untuk panitianya sih ya berarti bener yang gue bilang tadi disini panitianya gak tegas kalau lo ngambil dari keputusan bersama itu gak tegas kalau menurut gue ya soalnya panitianya dari hari pertama itu bilang ada rules gak boleh nembrak tapi setelah event berlangsung rules itu gak berlaku gitu dan malah ngambil keputusan bersama itu menurut gue gak tegas dari panitianya itu udah Rick good luck lo tau gue gue kalahnya tai banget lo balaskan dendam gue lo balaskan dendam gue tempeleng satu-satu tuh mobil oke Rick lo inget pesen gue inget lo gak usah takut sini Rick sini Rick sini Rick sini sini Rick gini gini lo persetan ngerem-ngerem lo persetan ngasih racing lain ke orang lain ada racing lain ada lawan lo di racing lain lo lo hajar aja karena rules nabrak itu gak berlaku hajar aja gitu hajar aja kan yang penting gak usah peduli hajar aja rules itu gak berlaku lo inget kata gue itu lo gak bakal didi santai aja masalahnya mereka juga nabrak akhirnya juga didiemin iya iya tapi percuma dong omongan yang di hari pertama kemarin oh shit oh shit anjing oh shit iya lo ada racing lain lawan lo di depan racing lain lo lo hajar aja percuma tangerem lo gue bakal lakuin semampu mungkin ya kip lakut lakut gak fair aja gitu loh setelah omongan kayak tai co gue bilang ya tai ya tai ya itu itu yang gue kecewakan makanya tadi kan gue belak-belakan ke Borisnya jujur gue kecewakan panitiannya kan gue gitu kan panitiannya gak ada apa ya gak ada apa sih bahasanya ya kita dulu tuh gak tegas gak tegas lu masalahnya gini kalau lu memang posisinya yaudah jangan nabrak udah jangan nabrak gitu loh menurut gue ini bukan masalah menang atau kalah co gitu loh menurut gue ini udah apa ya menurut gue ya tai co dari umur-umur gue menjalani semua event ini doang co yang agak aneh-aneh rada-rada gitu anjing nah gue paham gue paham gue paham nah tai co gue gak terima tuh pas gak gue paling gak terima pada saat mobil lu masuk pit anjing langsung ah anjing gak belum ya it's oke it's oke gue tau hal itu cuman mau gimana lagi oke ini eventnya udah kelar temen-temen ya nice try buat kei Okaner karena tereliminasi di awal banget ya ya bukan rezekinya lainnya guys ya tapi eventnya seru sih gokil dan dari pihak lainnya pun kompak banget dari IMSnya dari kepolisian dari warga-warganya juga yang ikut memeriahkan event ini ya apalagi di bangku penonton tuh banyak banget cuman ini agak sedikit koreksi sih buat panitianya sedikit ya sedikit kritik dan saran sih buat panitianya buat kedepannya ya semoga eventnya bisa lebih baik lagi dan rules yang udah dibahas dari hari sebelumnya sebelum hari H di technical meeting itu tolong ditegaskan lagi kali ya karena kasihan juga kan buat para pesertanya yang udah dateng sebelum hari H tuh di hari sebelumnya di technical meeting yang udah luangin waktunya berjam-jam dari malam sampai subuh tuh ngebahas rules dan lain-lain ya selama itu tapi di hari H nya rules nya gak berlaku itu sangat disayangkan ya jadi buat apa gitu kita kemarin luangin waktu berjam-jam bahkan dari malam sampai subuh ya kalau dari gue pribadi buat ngebahas rules yang dari panitia kasih dan ngebahas hal lain-lainnya tapi di hari H rules tersebut gak berlaku itu cukup disayangkan ya temen-temen ya oh iya ini buat hasil akhirnya yang juara 1,2,3 itu dari quinzel shifter ya dari hopefully roleplay semua itu gokel sih sub indo by broth3rmax